Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama konten belajar ID Kali ini konten belajar ID akan memberikan video pembelajaran Terkait materi bahasa Indonesia kelas 11 kurikulum 2013 Kali ini membahas bab 4 yaitu meneladani kehidupan dari cerita pendek Video pembelajaran ini lanjutan dari video pembelajaran kelas 11 sebelumnya Tentang cerita pendek Kali ini membahas subbab B yaitu mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan Yang dipelajari dalam teks cerita pendek Sesuai dengan kompetensi dasar 4.7 Baik, bersama saya Bu Riza Fitrianisi Akan menerangkan dari awal hingga akhir terkait subbab B tersebut Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua Berdoa silakan Oke, dapat diakhiri Terima kasih Mohon disimak dengan seksama video pembelajaran ini Supaya kalian bisa memahami dengan baik Nah, untuk materi dan tujuan pembelajaran kali ini Kita akan membahas yang pertama Atau materi yang pertama yaitu Tentang menentukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek Dan materi yang kedua Mempresentasikan teks cerita pendek dengan nilai kehidupan Baik, kita akan jelaskan satu per satu Materi yang pertama yaitu Menentukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek Ada sebuah pernyataan Dalam membaca cerpen Kita bisa belajar tentang kehidupan kita hadapi Bisa lebih bijak dalam menghadapi beragam peristiwa Yang mungkin pula kita hadapi Mengapa demikian? Karena sebuah cerita pendek itu Cerminan dari kehidupan yang sesungguhnya Atau kehidupan yang didramakan Atau diciptakan sendiri Kalau kehidupan kita yang sesungguhnya kan Memang sudah ada yang menjalankan Atau ada yang maha menjalankan kehidupan Tapi kalau dalam cerpen Yang menjalankan kehidupan dalam cerpen itu Ya kita sendiri bisa Oleh karena itu Sebuah cerita atau amanat yang disampaikan dalam cerita itu Bisa bermanfaat untuk kehidupan kita saat ini Misalkan kalau ada sebuah cerita Tentang pertengkaran plus penyelesaian dari pertengkaran antar saudara Seperti itu Itu kan bisa kita jadikan referensi ya Bukan referensi cara bertengkar Tapi referensi cara menyelesaikan masalah dalam kehidupan yang sesungguhnya Makanya kita bisa lebih bijak Oleh karena itu Lebih seringlah membaca cerita Supaya kita lebih luas Wawasan atau pengetahuan kita Dan kita lebih bijak dalam menghadapi Masalah atau peristiwa Saat ini Nah untuk kita bisa tahu nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek Saya akan menjelaskan ya Nilai-nilai apa saja yang ada dalam cerita pendek Untuk nilai-nilai kehidupan yang pertama Yaitu ada nilai budaya Yaitu sebuah kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat yang telah disepakati Nah budaya ini terkait dengan adat istihadat dari daerah tertentu Atau daerah masing-masing Jadi dalam sebuah cerpen itu Biasanya kan pengarang menceritakan tentang kehidupan pada daerah tertentu Nah itu dalam kisahnya juga harus menganut kebiasaan-kebiasaan Dari latar tempat yang dia ambil Tidak boleh digabungkan Misalkan latar tempatnya ada di Jawa Tengah Jadi budaya yang kebiasaan-kebiasaan Jawa Tengah itu juga harus melekat dalam isi cerita tersebut Tidak boleh dicampur Tidak boleh dicampur adat Jawa Tengah dengan adat Jawa Timur Ceritanya dari Jawa Tengah ternyata mengambil adat dari Jawa Timur Itu tidak boleh ya Kecuali memang judulnya menyangkut pertukaran adat istiadat Seperti itu Dan misalkan kebiasaan karena ceritanya itu adalah orang kaya Ya berarti kita harus menunjukkan kebiasaan atau adat istiadat orang kaya itu seperti apa Dari gaya berjalan, gaya berbagaian, gaya bergaul, gaya bicara itu Semuanya harus disesuaikan dengan karakter orang kaya atau budaya orang kaya itu bagaimana Jadi tidak boleh dicampur seperti itu Dapat dipahami ya Selanjutnya nilai apa ya Yaitu nilai sosial Hubungan seseorang dengan orang lain dalam berinteraksi Nah ini sosial itu juga sangat penting ya Karena status kita juga makhluk sosial yang saling ketergantungan dengan orang lain Jadi kita harus memperhatikan bagaimana cara bergaul atau bersosialisasi dengan orang lain Baik berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung Selanjutnya ada nilai politik Ternyata di sebuah cerpen juga ada nilai politik ya Yang sesuai dengan kehidupan Usaha untuk memenangkan bersama dan adanya timbal balik Nah ini kalau dalam bahasa ilmu pengetahuan alam itu simbiosis mutualisme Itu harus ada nilai politiknya Upaya untuk mendapatkan sesuatu Politik ini jangan dikatakan yang negatif ya Politik bisa juga misalkan kalau kita ingin memperoleh nilai yang bagus Jadi usaha apa? Usaha apa untuk bisa memenangkan, bisa mendapatkan nilai yang bagus itu Usahanya yaitu belajar dengan rajin Timbal baliknya apa? Ya kalau kita prestasinya tinggi Ya kita akan lancar ya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi Nah seperti itu Jadi itu yang dikatakan nilai politik Tidak hanya yang koruptor dan lain sebagainya Selanjutnya ada nilai agama atau religius Dalam sebuah cerita atau kehidupan juga ada nilai agamanya Yaitu kaitannya hubungan kepercayaan atau ajaran Tuhan Ini kalau nilai agama itu sifatnya pribadi ya atau personal Mengapa demikian? Karena setiap orang itu memiliki kepercayaan dan ajaran agama masing-masing Yang tidak boleh dipaksakan Seperti itu Misalkan kalau agama Hindu Kalian berteman dengan agama beragama Hindu Misalkan Kita tidak boleh memaksakan untuk mereka sholat Seperti apa yang kita lakukan Karena teman kalian itu memiliki kepercayaan dan ajaran Tuhannya itu masing-masing Dia sembayang mungkin sembayangnya bukan seperti apa yang kita lakukan Atau agama Islam dengan agama Hindu itu pasti berbeda ya Ajaran dan kepercayaannya Jadi itu harus dipegang teguh Tidak boleh dicampur dengan urusan lain Itu terkait dengan nilai agama Kemudian ada nilai ekonomi Kaitannya dengan permasalahan ekonomi dalam masyarakat Kalau ekonomi berarti Ya pasti dominannya dengan uang Uang dan uang Ini sudah jelas ya Tidak perlu saya detailkan lagi Selanjutnya Ada nilai moral Kalau moral itu kaitannya dengan watak Moral itu kaitannya dengan watak Atau keperibadian seseorang Baik buruknya seseorang dalam bersosial Nah itu berarti Ini moral ini sikap personal Ya Pribadi seseorang Selanjutnya ada nilai edukasi Yaitu pengubahan tingkah laku Atau pengajaran buruk kebaik Dan sebaliknya Itu ada nilai pendidikan Atau edukasi Mengubah sikap seseorang Mengubah tingkah laku seseorang Bukan karakter Tapi mengubah tingkah laku seseorang Yang awalnya tidak bisa Membaca Menjadi bisa membaca Awalnya tidak bisa bersepeda Menjadi bisa bersepeda Prosesnya inilah yang dikatakan Terdapat nilai edukasi Selanjutnya Ada nilai estetika Apa itu estetika? Yaitu Keindahan dalam menyampaikan cerita Nah estetika atau Keindahan dalam menyampaikan cerita Ini Misalkan dalam Segi kebahasaan Boleh Estetika dari segi Tokohnya Boleh Estetika dari segi Alurnya Yang sangat Unik dan menarik Yang membuat orang deg-degan Itu juga masuk dalam Nilai estetika Seperti itu Nah itu Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Ada delapan nilai-nilai Kehidupan dalam cerita pendek Sebenarnya untuk nilai-nilai kehidupan Juga banyak ya Selain ini Cuma Ini yang paling dominan Yang ada dalam cerita pendek Nah Sekarang Bagaimana caranya kita menentukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek Saya buat Contoh ya Cara menentukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek Nah ini ada Lima Eh mohon maaf Ada empat cuplikan cerita Yang saya ambil dari Buku Bahasa Indonesia Kelas 11 Kurikulum 2013 Yang terbaru Revisi terbaru Baik Kita perhatikan Saya baca yang nomor 1 terlebih dahulu Cuplikan ceritanya Oh Tuhan kami yang maha besar Kami yang menghadapmu Ini adalah umatmu yang paling taat beribadat Yang paling taat menyembahmu Kamilah orang-orang yang selalu menyebut namamu Memuji-muji kebesaranmu Mempropaganda keadilanmu Dan lain-lainnya Kitabmu kami hafal di alur kepala kami Tak sesat sedikit pun membacanya Akan tetapi Tuhanku yang maha kuasa Setelah kami Engkau panggil kemari Engkau masukkan kami ke neraka Maka sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Maka disini Atas nama orang-orang yang cinta padamu Kami menuntut agar hukuman yang kamu jatuhkan kepada kami Ditinjau kembali dan memasukkan kami ke sorga Bagaimana yang engkau janjikan dalam kitabmu Nah Kira-kira Cupirkan cerita nomor satu ini Masuk dalam bidang kehidupan mana ya Ini ada keterangan Yang nomor satu itu agama Dua sosial Dua ketiga budaya Keempat ekonomi Ya sudah jelas ya ini Karena ini kaitannya dengan Tuhan Dengan ajaran atau kepercayaan Berarti Dia masuk dalam bidang kehidupan Agama Oke Sekarang lanjut ke nomor dua Kalau begitu Mengapa Syarifuddin meninggal pada hari kedua Setelah dia disunat Darah tak banyak keluar dari lukanya Syarifuddin kan juga penurut Pendiam Setelah bulan Setengah bulan Hampir dia mengurus diri Karena kau mengatakan kelakuan abangnya Sehari sebelum disunat itu Aku tidak percaya Jika hanya oleh melompat Jika hanya oleh melompat Dan bekerjaran setengah malam penuh Aku tidak percaya itu Aku mulai percaya desa susus itu Bahwa kau orang yang tamak Orang yang pikir Penghisap Lintar darat Inilah peganjarannya Aku mulai percaya desa susus itu Tentang dukun-dukun yang menghilu luka sunatan anak-anak kita Aku mulai yakin mereka menaruh racun di pisau dukun-dukun itu Nah ini juga cuplikan cerita ya Kira-kira ini menurut kamu bidang kehidupan mana? Sosial, budaya, ekonomi, atau agama? Ya benar Masuk dalam budaya Budaya apa? Budaya Apa namanya sunat itu Biasaan orang Islam kan sunat ya Kalau laki-laki Baik Sekarang Lanjut ke nomor tiga Yaitu Kalau benar begitu Apalagi yang sekarang mereka sakitkan hati Aku telah lama mengubah sikapku Tiap ada derma Aku sumbang Tiap kesusahan Aku tolong Tidak seorang dari mereka Yang tidak kuundang dalam pesta tadi malam Kau lihat kan Tiga terhata itu penuh mereka banjiri Aku yakin mereka telah menerimaku Maafkan aku Nah ini kira-kira masuk dalam bidang kehidupan mana? Karena ini hubungannya dengan orang lain ya Iya kan Kaitannya dengan memaafkan Berarti kan hubungan sosial Berarti masuk dalam nilai Sosial Sekarang yang nomor empat Di ruang kosong yang semula dipenuhi Pernik cahaya matahari Kita bertatap muka penuh gairah Di penjuru ruang kosong itu Bergantungan bola-bola rindu Penuh warna dan aroma Bola-bola itu bergesekan Satu dengan yang lainnya Mengalirkan irama-irama lembut Dutowin atau Bapak Faroti Irama itu menyayat-nyayat hati Kita akan mengukir potongan sejarah baru Bagaikan sepangsang angsa putih Yang menari-nari di bawah Kemerelapan cahaya langit Sejarah itu terus ditulisi Keberkepanjangan Lewat ratusan kitab Laksana aksara Namun Setiap perjalanan Pasti ada ujungnya Setiap pelayaran Ada pelabuhan Singgah sananya Setiap cuaca Benderang Niscaya Ditingkahit Temaran Bahkan kegelapan Nah Untuk yang nomor empat Ini kira-kira Masuk bidang kehidupan mana? Ya ini membahas tentang rindu ya Rindu atau hubungan seseorang Jadi Ini masuk Sosial juga ya Karena hubungannya dengan orang lain Nah Untuk alasannya sudah paham ya Kalau nomor satu Berarti alasannya Karena membahas tentang Tuhan Berarti masuk nilai agama Kalau yang nomor dua Membahas tentang kebiasaan ya Agat untuk sunat Berarti masuk budaya Sedangkan yang nomor tiga Ini juga apa? Hubungan dengan orang lain Kaitannya Ini Apa? Menolong orang Kemudian Memaafkan Menerima seseorang Berarti itu kan hubungan dengan orang lain Berarti Masuk dalam bidang sosial Kemudian yang nomor empat Itu juga masuk bidang sosial Alasannya bagaimana? Ya karena rindu ya Rindu dengan seseorang Berarti hubungan dengan seseorang Masuk dalam bidang sosial Dapat dipahami ya Untuk menentukan nilai-nilainya Dan bisa membuat alasannya Oke kita lanjut pada materi berikutnya Materi yang kedua Kita belajar mempresentasikan Tekst cerita pendek dengan nilai kehidupan Nah kita belajar untuk menerangkan ya Tekst cerita pendek dengan nilai kehidupan Setiap pengarang akan menginterpretasikan Atau menafsirkan kehidupan Berdasarkan sudut pandangnya sendiri Benar ya Setiap pengarang orang membuat Sebuah cerita Itu pastikan memiliki alasan ya Memiliki penafsiran tersendiri Urusan orang lain itu menafsirkan yang berbeda Itu urusannya beda lagi ya Yang penting pengarang itu Memberikan makna seperti ini Misalkan Kalau orang lain Berpikir sebaliknya Itu juga boleh-boleh saja Namanya juga cerita ya Jadi penafsirannya itu tergantung Pembaca atau yang mendengarkan Selanjutnya Nah untuk orang bisa menafsirkan suatu cerita Pasti dia memiliki daya hibur sebuah cerpen Yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor ya Jadi daya hibur sebuah cerpen itu Banyak faktornya ya Orang menyukai Nah orang menyukai cerpen itu Dari banyak segi Jadi jangan dipaksa Karena ini adalah cerita Tentang agama Semua orang harus suka Tidak semua orang seperti itu ya Jadi banyak faktor Mereka itu menyukai Cerita yang sama-sama kita punya Tapi Mereka memiliki alasan yang berbeda Meskipun Ceritanya sama Tapi alasannya Beda dalam Dalam segi Faktor sukanya itu Kira-kira Salah satunya Itu karena alur surprise Dan penuh kejutan Dan dalam cerita yang paling Yang paling Harus ada Yang paling Vital itu adalah alur Kalau alurnya jelek Tidak menegangkan Tidak menegangkan Atau tidak unik Itu Pembaca atau pendengar Pasti akan merasa Bosan di awal cerita Jadi tidak akan Melanjutkan Hingga akhir Jadi Salah satunya Orang suka itu Karena alurnya Jadi kalau kita Membuat cerita Kita harus Kreatif dalam Membuat alur cerita Yang kedua Konflik cerita Yang menegangkan Nah permasalahan Juga sama Kalau kita ingin Membuat cerita Konflik cerita Itu harus yang Kontroversional ya Atau yang Viral Jangan sesuatu yang Yang biasa-biasa Saja Jadi orang itu Bisa menebak Konfliknya Alah ini pasti Masalah A Nanti Penyelesaiannya Seperti ini Jadi mereka Menebak tanpa Membaca cerita Kalian Dari awal Hingga Akhir Yang ketiga Bisa dilihat Dari unsur Penokohan Nah unsur Penokohan Ini terkait Dengan watak Kalau cerita Itu watak Semua tokohnya Wataknya Baik Semua Ya cerita Itu akan Datar ya Tidak ada Konflik Yang menegangkan Makanya Dalam sebuah Cerita Itu harus Penokohan Yang Variasi Ada yang Protagonis Atau yang Baik Dan ada juga Yang berperan Antagonis Atau tokoh Yang jahat Supaya Cerita itu Bisa hidup Selanjutnya Adanya penyajian Latar Dan gaya Bercerita Mengapa Orang Bisa terhibur Dari latar Ya Memang Misalkan Latar tempat saja Jadi orang kan Bisa menggambarkan Misalkan Kamu Membuat cerita Berlatar Belakang Di Amerika Jadi Kamu Latarnya Amerika Jadi orang kan Bisa Membayangkan Nah Seolah-olah Pembaca itu Berada di Amerika Karena Dari Dari Cerita itu Menggambarkan Tentang Lingkungan Di Amerika Kemudian Suasana Di Apa namanya Pinggir jalan Di Amerika Itu yang bagaimana Jadi Seseorang itu Suka Karena Seolah-olah Dia berjelajah Sesuai dengan Latar cerita Yang disampaikan Selanjutnya Dari Kebahasaan Atau diksi Ini juga Bisa menjadi Faktor Penghibur Apalagi Pembaca Atau pendengar Itu Seorang Sastra Jadi Yang dilihat Pasti Bahasanya Bahasanya Apa namanya Yang Unik Kalau orang Awan Biasanya mencari Cerita-cerita Yang Bahasanya Yang sangat Lugas Atau yang Bahasa sederhana Bahasa Sehari-hari Kalau Orang Kalau remaja Biasanya Menggunakan Bahasa Yang Gaul Bahasa Gaul Jadi Tipe Daya Hiburnya Itu Sendiri-sendiri Kalau Orang Luar Pasti Mencari Novel Terjumahan Seperti itu Jadi Sesuai dengan Keinginan Masing-masing Dan Faktor Lainnya Jadi Banyak Faktor Orang itu Menyukai Sebuah Cerpen Jadi Jangan Dipaksa Atau Beralasan Bahwa Orang Suka Cerpen Itu Karena Judulnya Semua Tidak Ya Berbagai macam Ini Salah satu Ada Lima Ini Atau Mungkin Faktor Lainnya Seperti itu Karena Mungkin Faktor Lainnya Itu Salah Satunya Pengalaman Pribadi Itu Persis Ada Dalam Cerita Yang Dia Baca Nah Itu Juga Salah Satu Bentuk Dia Jadi Semangat Membaca Jadi Suka Cerpen Yang Dia Baca Itu Dapat Dipahami Ya Oke Selanjutnya Ini Kita Mulai Menganalisa Nilai Apa Saja Yang Terdapat Pada Kutipan Cerpen Tersebut Nah Ini Saya Punya Sebuah Kutipan Cerpen Kira Kira Kutipan Cerpen Ini Masuk Dalam Nilai Kehidupan Apa Saja Boleh Satu Boleh Lebih Dari Satu Karena Dalam Satu Paragraf Kan Variatif Ya Jadi Nilai Nilai Yang Ada Tiap Paragraf Itu Tidak Hanya Satu Ada Juga Yang Menemukan Dua Tiga Dan Sebagainya Saya Baca Dulu Memesan Tulisan Di depan Itu Mahal Akhirnya Sarican Teringat Lagi Kepraktisannya Dalam Keuangan Harga Papan Ongkos Pencatatan Tulis Tulisan Ah 10.000 Sendiri Habis Ke situ Tentulah Suaminya Tidak Akan Setuju Sejumlah Itu Besar Lebih Baik Ditambahkan Ketabungan Guna Mengurus Sertifikat Baru Tanah Yang Masih Mereka Miliki Demikian Sukar Berbelit Dan Mahal Untuk Mendapatkan Surat Tersebut Kata Samijo Dan Katanya Lagi Semakin Lama Akan Menjadi Semakin Mahal Pegawai Di kantor Kantor Pemerintah Akan Minta Jasa Lebih Besar Lagi Jadi Pengeluaran Yang Bukan Untuk Makanan Pakaian Lebaran Dan Kesehatan Harus Dihindari Nah Ini Sepertinya Apa Ya Penghematan Dalam Segi Keuangan Prediksi Prediksi Yang Dihindari Jadi Mendahulkan Sesuatu Yang Memang Urgent Ya Atau Yang Memang Benar-benar Dibutuhkan Didahulkan Dulu Nah Suatu Hal Yang Sifatnya Itu Bisa Dihindari Ya Dihindari Terlebih Dahulu Inti Dari Kutipan Terpain Tersebut Nah Kira-kira Masuk Dalam Nilai Apa Kira-kira Yang Dominan Ya Yaitu Masuk Dalam Nilai Ekonomi Dengan Alasan Penggalan Penggalan Cerpen Tersebut Mengenai Situasi Yang Sering Terjadi Di Masyarakat Yaitu Tentang Kondisi Keuangan Sehingga Harus Emad Dalam Pengeluaran Benar Ya Jadi Nilai Yang Sesuai Dengan Kehidupan Saat Ini Itu Ada Nilai Ekonomi Jadi Jangan Sampai Lebih Besar Pasak Daripada Tiang Lebih Besar Pengeluaran Daripada Pemasukan Nah Itu Jadi Dalam Kutipan Teks Tersebut Masuk Dalam Kategori Nilai Ekonomi Yang Lebih Dominan Kira-kira Ada Nggak Nilai Sosialnya Ada Ya Kaitannya Dengan Interaksi Antara Ini Suami Dan Istri Ini Samijo Dan Istrinya Samijo Dan Salijan Bukan Istrinya Samijo Dan Salijan Jadi Mempertimbangkan Pengeluaran Untuk Membuat Tulisan Di Depan Pintu Dari Sini Ada Yang Ditanyakan Oke Jika Sudah Paham Kita Lanjut Jika Ada Yang Ditanyakan Silahkan Bertanya Lewat Kolom Komentar Baik Terima kasih Sudah Menyimak Video Pembelajaran Dari Saya Semoga Apa yang Saya Sampaikan Dari Awal Hingga Akhir Dapat Bermanfaat Untuk Kita Semua Sekian Konten Belajar ID Nantikan Video Pembelajaran Dari Konten Belajar ID Berikutnya Jangan Lupa Tetap Mendukung Konten Belajar ID Dengan Subscribe Like Dan Comment Serta Bagikan Video Pembelajaran Ini Ke Banyak Orang Supaya Lebih Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax